Eh, ibu, ibu, akan! Goreng dulu krupuk Guri manisnya, mhmm, nampal banget Sadaiana Buat mama, tiap hari adalah betualangan. Apalagi kalau jalannya ke hutan. Ramean sama Adani, Mang Turman dan Kameramen. Makin semangat atuh. Yang suka nonton emak. Emak itu kalau gak ke laut, ke kebun. Kalau gak ke kebun, ke hutan. Ya wajar atuh ya, namanya gi bertualang. Soal nate lamun ke emol, arti nak emak arek balanja. Lamun ke tempat wisata, emak arek piknik nate. Nah hari ini itu rencananya emak mau diajak Mang Turman buat ngambil sesuatu. Gak akan emak sebutkan. Makanya ayo ikuti emak terus. Iya emak, bukannya emak gak mau sepil. Emak mah tergantung kaki Mang Turman. Wee, kamana melangkah. Disitulah emak baru bisa nemu makananmu bisa diolah. Mereka Kayak ular, emak. Aku mau gairin gima ya. Mereka kayak ular banget, emak tuh. Tapi ini sebenarnya tuh akar, akar hoe. Ini ada buah, Mak. Buah. 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 Nih. Wah, 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 wah. Gitu gak? Eits, maaf atuh ya adani. Mama udah hafal atuh mana ular, mana akar. Sada enak, akhirnya nih ketemu yang mau-mau masak. Kata Mang Turman, itu pohonnya enak buat diolah. Kak Die, emak kenalin sama pohon ini. Jadi, iya teh pohon langkap. Biasa nak, si pohon tumbuh tinggi pisan. Ciri pohon langkap, batangnya kuat pisan oi. Sekuat kaki emak yang sanggup mengarungi bukit hutan dan sawah. Saking keras dan kuat, tinggal itah. Da Mang Turman hece pisan buat motongnya. Semangat, Mak. Mak bantu semangatin ya. Kali ini, Mak, Mak ambil umbudnya. Kalo lagi di hutan, Mak. Umbud pohon langkap bisa langsung dimakan. Ya, tapi kali ini mau, Mak olah aja. Oke? Tekstur umbud ngenah loh. Diate mirip umbud kelapa. Padat, renyah, dan ayam manis-manis, Mak. Sigabang kuang. Selain umbud, Mak. Daun pohon langkap, Gebi, bisa dimanfaatin sebagai atap loh. Mantep, Pan. Oke, kenalan sama pohon langkapnya. Udah. Sekarang bantuin, Mak masak. Atuh. Nah, humudnya tuh hitam-hitam kayak gini, bukan apa-apa. Itu tuh getah. Memang udah beberapa kali, Mak bersihin. Tapi getahnya keluar terus. Nah, sekarang Mak mau bikin paisajahnya. Kalo Sadaiana mau bikin PPS OG, Gera catetnya bumbu nak. Nah, untuk bumbunya. Seperti biasa, bumbu paisajah. Memang gunakan bawang putih, bawang merah, tomat, cabai merah, cabai rawit, telur. Penyedap rasa, garam, senap-pencin sedikit. Terus ada salam, serai, bawang laun, senap pemangi buat pemanginya. Kalem atuh. Walau tampilannya ayah hitam-hitam nasa etik, rasanya tetap raws kok. Ini tuh humud langkap. Humud yang paling susah buat didapetin, kita harus ke hutan dulu. Beda sama humud kelapa. Kalo ada yang ngebang kelapa, tinggalin minta humudnya. Semua umudnya dipotong helanya. Bebas atuh soal bentuk dan ukurannya, Mak. Asal jangan dipake buat ukir nama wehnya. Kalo mama, milih motongnya tipis biar cepet empuk dan oke pas dimasak teh bumbuna cepet meresap. Rebus umudnya 15 menit aja, ya sadayana. Beres direbus, ditiriskan, dan dicuci deh sampe bersih. Baru tak dicampur bumbunu diiris dan dihaluskan. Terus kukus deh pake daun pisang. Sadayana, ini dia. Pepes humud langkapnya udah matem. Mari makan, sadayana. Kayak rasa paisa ikan, Mak. Tadi, Mas, sengaja. Direbus dulu supaya mepesnya cepet. Jadi mepesnya cuma 30 menit. Emang, ngerebus dulu teh bukan tanpa alasan loh. Kalau nggak direbus dulu, Mak. Udah bisa satu jam lebih. Padahal, Ak. Kalau nggak diolah juga. Hubut langkap tuh udah enak, Ak. Wuh, enak banget loh. Masakan sederhana kayak gini, Teh. Hehehe. Sadayana, ayo mau nyoba. Kita coba. Awasun! Goreng dulu kerupuk. Sadayana, ma mau sepedahan hula ah biar tetep bugar. Sepedahannya keliling kampung, weh. Biar ntuh kejauhan. Punten, Bapak. Gak banget nih. Kalian nggak ada ibu-ibu yang ikut emak. Mana ya ibu-ibu ya? Aduh. Mau majaknya jangan-jangan naik sepeda, kameramen. Tuh, Mene, sepipisan biasa nama loba tetangga nukir ngarnyung. Awasun! Aduh sadayana, maa iya sepeda mata jadi bronkirem, naa. Masa tadi mah baik-baik waaay. Awasun! Awasun! Aduh! 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 Nampai dikejar-kejar! Mange bingung ya, kumaha berhentiinnya. Ambur atus ada ya, Nek! Aduh! 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 Untung ayah si ibu! Hampur-atuhnya mati tersengaja! Aduh! Hampurlah ibu secara mat improve du mulanmenaire. Gila-angmar! Aduh! Ulu! Buat emak! Uluh! Gara-gara emak kerupuknya jadi basa semua. Waaah Namun gitu emak ke tempat pembuatan kerupuknya hula Buat ngegantiin yah Aduh ayak-ayak waaay Udah kayak emak sisi jalan Kan tak apa kan senggol Assalamualaikum Tete Aduh nujungnya ngejemurnya Aduh 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 Iya emak pasus kayaknya Aduh ke alit lah Aduh Aduh bantuan Oh bantuan Oh janjinya Aduh Aduh Dilewiliang Bogor Namina kerupuk asoy Aduh 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 Pelan-pelan Aduh Ih isuk-isuk Aribudak ke Semarani Dibudakan Hah? Mau ke? Kameramen udah mandi belum? Udah 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 gede kameramennya Udah 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 minggu yang lalu Tete Unten lu niwarang Udah Cek teh Aduh 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 Cek, adek Cek, adek Iket ikut Jilbabnya ikut Aduh pada wajah Nuh lebar, tong hilap ditutup. Agar bagian atas dan bawahnya matang atau sampai berwarna keguningan. Sekilas mah mirip bikin martabak ya, tapi lamun tebi sama bisa bolong tengahnya tuh. Makanya harus teliti dan sabar, serena. Dalam sehari bisa produksi sampai ratusan lembar dan dikirim nepi keluar bonggur. Setelah Eta dijemur, paling lama setengah hari. Tapi tergantung cahaya matahari naoge ya. Terakhir kerupukmu sudah kering dikemas. Hati-hati jangan sampai patah yuk. Hmm kayaknya emak-emak bisa nih bikin usaha kerupuk asoi di Pangandaran. Tuh, tapi oke Teteh singali. Cantik kan? Tinggal di tali. Lah teh, kita kosi di tali. Kerupuk emak. Iya emak kan emak harus bantuan. Iya. 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 Canak weh, cinta canak weh. Kerup emak. Iya tadi ngegentosan. Iya ngegentosan teteh. Nungkutnya emak pada angkat helanya. Udah. 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 Gitu uku. Mau bantuan teteh nungkutnya. Udah dapet pulang. Udah dapet pulang lah dimana-mana udah dapet pulang lah. Ayo ah. Udah ditangkep deh kok emak pulang lagi. Teteh nungkut. Teteh nungkut. Udah. Eh nangen ningenong. Nangen ningenong. Kerupuk asoy. Jeng. Jeng jeng. Sebelum emak goreng kerupuk asoy, emak mau goreng kacangnya dulu. Tapi minyaknya belum panas. Sebentar lagi panas. Udah, sekarang mau masukin ya. Nah kerupuk asoynya mau emak jadikan pelengkap karedok. Siapa tau bisa jadi inspirasi jualannya si eneng. Pelengkap karedoknya ayak ngkol, kacang panjang, terong hijau, toge, timun nung dipotong kecil, daun kemangi, gula merah, cabai, kencur, tahu dan air asem. Kacang tanah iu buat jadi bubuk karedoknya. Udah lama-lama teing nanti bisa tutung. Sekarang mau goreng kerupuknya. Eh goreng dulu kerupuk. Asoy nak. Wuhh tinggal ini. Mana saya ageng-ageng naun ya kerupuk asoy. Asoy geboi, geboi, geboi. Kita bisa jadi pas-lipasnya lah. Uuhh ikhid. Ihid. Ihid neng ya mah ikhid. Lo cakep pisan oi. Nge gorengnya teh minyaknya harus panas supaya mengembang koski. Ngapain mak? Ngoreng tahu. Ngareng ros kacang. Ngareng goreng orang lagi duduk. Biar sini yang ini, yang goreng tahu. Buat bumbu karedoknya pakai cabai, kencur dan kacang tanah goreng. Lanjut diulak sampai halus. Terakhir tambahin air asem jawa. Isian karedok sudah dipotong kecil dicampur jadi satu. Semua sayurannya mentah ya. Tapi ulah lupa dicuci. Banjur pakai bumbu karedoknya. Terus tambahin irisan tahu goreng. Penyajiannya karedok harus di tengah kerupuknya. Jadi kos mangkok. Tinggal hap weh makannya mah. Sada ya nak. Tinggal hali kameramen. Kerupuk asol serang karedok. Natos jantan. Maaf, maaf, maaf. Sareng karedok. Sop, neng enak. Uluh, bumbunya ngerembes. Namina gik kerupuknya. Yang ga bocor matuh namina tembok. Sekarang kita makan kerupuk asol serang karedok. Kerupuk mah dia kameramen. Kanjat kerupuk mangkoknya. Denali. Lebarnya lebar apa lebar? Lebar. Bukan lebar. Lebar. Nah sekarang mama makannya mau sama karedok. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Kerupuk asolnya gurih banget. Dicampur sama karedok yang super pedas. Duri. Sayurannya segar, neng. Hmm. Gurih pisan ilma oi kerupuk asolnya. Dimakan langsung enak. Buat temen makan karedok atau wabahso juga makin asol. Hehehe. Hehehe. Sada ya anak. Tungguin emah bikin keranjangnya atuh. Nah udah jadi nih. Hari ini mau berburu sama temen. Ayo ah. Malah langsung berangkat. Yap. Oke. Kira-kira emah mau berburu apa ya? Sada ya anak ayah bisa tebak tuh. Ah sekarang kita mau berburu apa sih? Sekarang kita mau berburu pelang. Simping. Wow pelang Simping. Iya. Oke ayo. Ayo ah. Kalian lanjut. Semangat ya ah. Nggak bantuin ah. Mohon nggak ada lagi. Mana nggak ada. Jadi diam aja. Kameramin juga diam. Jadi diam. Ah 100 poin lah buat yang nebaknya benar. Emah emang lagi berburu kerang simping sungai ya. Sada ya anak. Sada ya anak. Temenin emah ya. Hehehe. Punten atuh ah. Emah jadi gabut nih. Tapi tenang. Nanti emah masakin kerang simping yang enak kok. Siap pak. Ya iya. Oke. Tunggu-tunggu atas aja ah. Oke. Gak aja ke bawah. Hehehe. Kerang simping emang ada yang hidup di laut. Tapi banyak juga loh yang bisa ditangkep di sungai berair payau kayak gini. Hehehe. 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 Siap dapet. Ini dia yang kita cari. Sripin. Sang besar ya. Tuh. Lumayan. Luah saya cari lagi ya. Lanjut ah. Yuk. Yuk. Ayo. Bagus terus ah. Tidak hati. Masuk ke keranjang dulu. Duh beruntung banget nih emad dan kameramen bisa nemuin kerang simping banyak pisan. Tapi nyarinya emang harus teliti ya. Soalnya mirip banget sama bebatuan di sungai. Nuhon ya ah udah semangat nyari kerang. Satu keranjang udah penuh tinggal satu keranjang lagi. Padahal baru sebentar. Nah kalau udah banyak begini mah udah siap nih buat dimasak. Hayu ah kita balik kanan. Sebelum dimasak udah pasti dong kerangnya dicuci bersih ya. Kalau udah bersih kukus dulu si kerangnya selama 25 menit. Biar matangnya sempurna. Sebenernya sih cara ngolah kerang simping ada banyak ya. Tapi emang pilih yang simple aja. Soalnya udah gak tahan pengen cepet-cepet makan. Kerangnya udah mateng. Sekarang mau cicip-cicip ah. Mau cocol ke sambal. Sambal yang mana dulu ya? Kayaknya sambal kecap aja ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget. Dan gurihnya. Kerasa banget. Biar gak bosen emang juga cobain ah. Cocolin ke saus. Oh iya sedaya nak. Walau yang emang makan kerang simping sungai. Rasanya emang gak beda tuh sama kerang simping laut. Teksturnya sama-sama padat dan kenyal. Gurihnya juga ada banget. Aduh bahaya tuh ya kalau kayak gini mah. Soalnya maul berhenti alias maunya makan terus. Beres-beres. Kayak makan kacang ini mah. Gak bisa berhenti. Kayak cemilan. Tapi gak apa-apa atulah. Walau makan banyak juga. Soalnya kerang simping teh. Banyak punya protein magnesium dan rendah lemak. Bagus banget buat nurunin tekanan darah dan mencegah penyakit jantung. Ngenah kan manfaat si kerang simping ini. Aduh kebayang ya. Dimakan tanpa nasi aja udah raus pisan. Apalagi pake nasi hanut. Iya mah. Bisa-bisa habis satu keranjang. Full ini mah. Gak satunya. Mak mau makan kerangnya dulu. Selamat makan Sadaiana. Sadaiana. Mata seneng pisang kalo liat bestima udah jalan ke kebun sambil bawa galah. Soalnya bakal masak enak-enak ya. Jangan khawatir Sadaiana. Cuman daun pisang sih. Tapi di tangan emas Mbok Banung bakal jadi bahan makanan murau sepisan. Percaya deh sama emak-emak. Nah ya lho. Ini lho. Boleh ini dibakar lho. Emak udah tau. Pasti daun pisang keringnya mau jadi pewarna makanan kan. Pewarna jaman biaya ini ku ngineki lho. Orang segini gae damen. Orang segini gae klaras. Tapi segini setauku lho. Segini gae damen ini ku rasanya rodo keringes-keringes. Nah segini gae klarasnya ini lebih lembut orang-orang keringes-keringes sih. Nah kalo udah dibakar tinggal disaring weh-nya. Ini lho lho tapi halus ini lho lho lho. Bawa tepung. Pewarna makanan udah siap Moe. Jadi mau dibikin naun atau iu. Masih lho 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 lho. Ini ada tepung kanji. Ini teliku. Gula pasir sampai paneli ya. Yang Jawa ini ada paneli. Itu ada yang bahasa apa itu. Vanili. Paneli. Ini kakak suen. Nah ini sih apa obong-obongan klaras mau. Apa obong-obongan? Bahan terakhir tinggal santan ya Sadeena. Terus campur semua jadi satu. Baru disaring lagi biar ga ada bahan yang menggumpal. Terakhir masak di wajan anti lengket ya. Nah Sadeena udah pernah makan ongol-ongol belum? Yuk tein jajanan pasar khas Jawa Barat. Tapi sekarang teh udah jarang ada yang jual. Nah gue sih kakak mateng. Kakak mateng mbak Vito. Masak ini nanti bungkus sih. Ya tak bungkusan ini tenang gue. Ini masak pakai godong sampe nyambian ini lho. Nah karena pake tepung tapioca alias Aji jadinya bisa lengket kos gitu. Ya tinggal dibukus dan dikukus sekitar 30 menit. Tadah udah mateng Sadeena. Selain ongol-ongol. Mbok Banung oge mau bikin kelepon. Nah saya iki kate gawe pewarna kelepon lho. Banung gae daun pandan suci. Nuh ini pandannya dilepok noge niki. Warna kelepon nges beres. Masukkan dalam tepung ketandaan diaduk rata. Kalo udah tinggal dibentuk ya. Tung ini kicara nih. Golong tengahnya. Cukup jelik lubang. Tinggis disisir. Terus tutup. Sampai gorot. Sampai jebol. Yuk dikelintir mane. Adanan kelepon langsung weh cemplungin ke air mendidih. Dan dimasak sampe mateng. Jalan lho. Lho. Jari sabar poli. Lho. Masa iki ngkau rame impesta lho. Kok gue degeden sampe nemen yiki lho. Tena naun mbok. Biar marem nanti makannya kalo segede gitu. Tinggal diaur-aurin ke paru dan kelapa. Jadi deh kelepon jumbo ala mbak Banung. It's masih ada satu lagi jajanan pasar yang dibuat ya. Iya namina klanting atau cermil. Bahannya tepung terigu, tapioca, panili, garam, dan air. Uleni sampai kalis. Terus dikasih pewarna sesuai selera. Dibuat kecil memanjang kos kio. Terus direbus. Dibuat kemampul kambang-kambang kabeng ini berarti wis mateng lho. Ayo diiltas. Aur-aur lagi pake kelapa parut. Tah, jajanan pasar siap disajikan. Jajanan tradisional wadahnya oge mesti klopiah pakai daun pisang. Tong hilap gula merah cairnya biar makin kue enak. Bagaimana, bagaimana? Bagaimana? Bagaimana dong? Bisa aja mbak Banung. Mama mau minta jadi batal lah tuh. Jadi kumaha iyee rasanya mbak. Jajanan pasar kayak gini rasanya gak ada lawan ya mbak. Meski banyak jajanan modern, tetep wiatu ini dicari. Sadaianak. Sadaianak. Sadaianak, kalau lagi bingung mau masak apa, emak selalu punya resep andalan. Apalagi kalau bukan nasi goreng. Eh, bukan sembarang nasi gorengnya. Emak mau bikin nasi goreng gencur. Dan ini bahan-bahannya. Kelornya saya sudah goreng terlebih dahulu. Kita kasih garam dahulu. Kita tumbuk sampai halus. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita tinggal siap benggorengnya. Kalau minyak udah panas, langsung ditumis siah bumbu halusnya. Lanjut masukkan nasi putih. Kalau udah tercampur rata, masukkan telur, bumbu penyedap, dan kecap manisnya sekitar 2 sendok makan. Terakhir, matambahin daun bawang biar makin harum. Si goreng kencurnya sudah jadi. Hmm, pastinya beda ya kalau pakai kencur, mah. Dari aromanya aja lebih menggugah selera. Soal rasa, mah. Masakan mate pasti jaminan bikin enak serena. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.